KADER DEMOKRAT JATIM KECEWA Ingatlah Ahaye itu disebut keturunan Majapahit Demokrat itu sebenarnya partai milik umum atau milik keluarga Cikeas Begitulah pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh orang-orang Ini terlihat dari susunan elit di partai demokrat Ahaye jadi ketua umum partai Ibas jadi wakil ketua umum Sedangkan SBY jadi ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Majelis Tinggi Partai Demokrat berwenang menyetujui penyelenggaraan Kongres Luar Biasa atau KLB KLB pernah digelar oleh Demokrat Kubu Muldoko Dari sini kelihatan posisi SBY adalah pelindung Ahaye Agar mudah tidak digeser siapapun Majelis Tinggi ini juga berwenang Untuk menentukan calon presiden yang akan diusung Jadi sudah pahamkan penempatan SBY di posisi strategis ini Dan pernah kalian ketahui Ahaye yang menunjuk SBY jadi ketua Majelis Tinggi Jadi wajar kalau banyak yang bertanya apakah Demokrat sudah jadi partai milik keluarga sendiri Demokrat sendiri bukanlah partai solid karena banyak masalah-masalah internal yang tak bisa dianggap sepele Yang terbaru adalah gejolak soal pemilihan ketua DPD Demokrat Jatim Musda Demokrat Jatim digelar 20 Januari 2022 lalu Bayu Erlangga meraih dukungan 25 DPJ dan Emil Dardak meraih 13 DPJ DPP Demokrat malah memutuskan Emil Dardak sebagai ketua Demokrat Jatim Secara kasar ini seperti ibarat Jokowi menang Pilpres tapi Prabowo yang jadi presiden Banyak yang protes dengan keputusan Demokrat Ada yang bilang Ahaye tidak demokratis Kader juga ancam keluarga dari partai Mereka sebut musda Demokrat Jatim Sarat masalah Emil Dardak tidak sah jika dilantik sebagai ketua DPD Jatim Pertanyaannya ketum paham gak sih terkait kondisi partai di Jatim Caranya mengelola partai Tidak menjiwai semangat budaya Tradisi sejak zaman SBY Kata Joshua Badan Pembina Organisasi Kaderisasi Dan Keanggotaan atau BPOKK DPP Partai Demokrat Tidak pernah melakukan penjaringan ketua DPD Jatim Berdasarkan ADART Tidak pernah ada pengumuman musda Demokrat Jatim Diikuti dua calon ketua Kader hanya tahu Bayu Erlangga yang maju Ketika Ahaye memberikan sambutan di hari pelaksanaan musda Malah jadi ada dua calon Calon dadakan ini adalah Emil Dardak Yang kalah suara Tapi ditetapkan sebagai pemenang oleh DPD Demokrat di Jakarta Ini kok sangat tidak profesional Partai dikelola dengan cara tidak profesional Pemaksaan kehendak Tahapan musda dilalui cara yang tidak wajar DPP itu hadir Dijatim punya misi Bukan menggelar musda untuk kepentingan partai Tapi mendudukan orang Ini yang gak boleh Kata Joshua Ketua DPC Demokrat Kabupaten Mojokerto Ayub Busono juga meminta penundaan pelantikan Emil Dardak Menurut dia musda Demokrat Jatim pun tidak sesuai ADART Melantik Emil Dardak sama saja dengan melanggar aturan partai Itu masalah internal partai yang bukan urusan kita Tapi ini adalah sebuah cuplikan singkat Mengenai kepemimpinan Ahaye yang dianggap sesuka hati menjalankan mesin partai Demokrat mau dia bikin jadi apapun bukan urusan kita Tapi perlu diingat Ahaye berniat nyapres Urus partai saja masih belum becus Banyak masalah dan banyak protes dari kadar Bagaimana kalau urus negara Bisa kalian bayangkan Bagaimana kacaunya nanti Jadi jangan pernah banta apa kata Ahaye Ahaye ternyata bukan orang sembarangan Dia merupakan keturunan dari raja Dari sebuah kerajaan yang sangat disegani di masa lalu Percaya saja deh dengan naluri Ahaye Majapahit dulu pernah jadi kerajaan terbesar di Indonesia Ahaye juga pasti akan membawa partai demokrat Menjadi partai terbesar di Indonesia Bahkan dunia Yang bisa saja mengalahkan kebesaran Sunda Empire Lihat saja era SBE dulu Ada sebuah maha karya Yang sangat megah dan fenomenal Yaitu Candi Hambalang Ahaye juga mungkin akan membuat kadernya bangga Percayalah dengan Ahaye Jangan bantah Jangan melawan Jangan bikin Ahaye pusing tujuh keliling Jangan sampai menghilangkan wibawa Seorang keturunan Majapahit Artikel ini ditulis oleh Xhardi di SeaWorld.com Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar Jangan lupa like, share, dan subscribe